Intro Kebahagiaan kini dirasakan pedangdut Lesti Kejora setelah memiliki Muhammad Lestir Al-Fatih Billar dari Rizki Billar Memang sosok Lesti Kejora kini telah dikenal di mana-mana Kini sukses, populer dan bergelimang harta Ternyata Lesti juga pernah merasakan menjadi rakyat jelata Lesti membagikan perjuangannya saat awal-awal meniti karir di ibu kota Usai memenangkan dangdut akademi pada tahun 2014 Lesti masih harus berjuang Ia menyebut bahwa sempat keliling Jakarta demi mencari kos Istri dari Rizki Billar itu juga menceritakan bahwa ia dan ayahnya harus berjalan berkilo-kilo dari kos hingga menuju lokasi syuting Banyak yang gak tau selama di Jakarta ngekos berdua sama bapak Tutor Lesti, jalan kaki dari lokasi syuting entah berapa kilo Ya begitulah banyak perjuangannya Lanjut Lesti Bagi Lesti semua hal ini ia jadikan pengalaman dan bagian dari proses meraih keberhasilan Tapi itu sih buat aku dijadikan pengalaman yang luar biasa dan dinikmati aja prosesnya Sambung Lesti Kini Lesti memetik buah jari payahnya Namanya terkenal dan iya ada tawaran manggung dan endorse Belum lagi penghasilan dari berbagai bisnisnya Meski begitu Lesti tak lupa jati diri sebagai orang kampung yang merintis karir dari bawah Baru-baru ini Lesti kejuara berpesan kepada baby L agar selalu bersyukur dan menjadi anak yang baik Ia bahkan meminta sang anak untuk mengingat dari mana ia berasal Tak malu Lesti mengaku bahwa ia berasal dari kampung Abang mah sekarang tinggal menikmati, mensyukuri Jadi anak yang baik, sayang sama papa bunda, ujar Lesti Abang juga punya kampung, harus tahu kampungnya Bundakan orang kampung sambungnya Warganet pun berikan komentar atas unggahan Lesti tersebut Lahir di kampung, Alhamdulillah rezekinya di kota Tulis salah satu para warganet yang ikut berkomentar dalam unggahan tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!